Halo sahabat GSM dan jumpa lagi di channel GSM dan kali ini kita mau sedikit bahas ya tentang Vivo Y3S nah mungkin teman-teman yang mau belikan tanya nih worth it enggak sih menjadi 53S buat dibeli ini pandangan saya pribadi ya kalau teman-teman mau pandangan lain ya silahkan itu hak dari teman-teman ya oke kita mulai bahas dari spek aja kalau speknya ini kamera 64MP ya untuk kamera belakangnya dan untuk kamera depannya 64MP untuk baterai 5000 mAh dan untuk RAM ini RAM 8GB plus 3 extension ya jadi RAMnya bisa di upgrade menjadi 11GB dan untuk baterainya 5000 mAh didukung dengan 33W fast charging ya untuk prosesornya dia Mediatek G80 kira-kira worth it enggak kalau menurut saya pribadi sih kalau harga segitu ya apa ya ya dibilang mahal ya enggak kemahalan dan ini udah dicukung dengan NFC di bidang murah ya enggak murah sih kalau menurut saya di harga segi ini kalau untuk kalau teman-teman option video nya Vivo atau Oppo ya di harga segi ini masih worth it ya cuma kalau untuk brand-brand lain kayak Poco, Realme dan Xiaomi nah di harga segi ini mungkin kita bisa dapatkan prosesor dengan spek yang lebih itu sih itu pandangan si pribadi ya kalau teman-teman suka Vivo harus gitu kalau saya pribadi worth it sih untuk G80 ya udah lumayan lah ya di Smooth Ultra didukung dengan RAM 8GB 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 plus 3GB extension ya gitu jadi ini pandangan saya pribadi ya kalau ada teman-teman yang berbeda ya silahkan kalau teman-teman beli mungkin A10 Pro dia speknya udah Snapdragon 730 ya tapi kan kita kembali ke personalnya enggak semua orang itu buat beli hape itu buat nge-game ya ada yang dia lebih suka bodinya terus terang saja saya suka nih untuk body Vivo dari Y53S untuk bodinya keren sih untuk ini salah satu koin yang saya suka sih dari bodinya emang dia ya keren sih emang di harga segitu ya untuk speakernya dia masih belum stereo ya masih satu disini buat FC dan kalau teman-teman beli buat kayak buat ya buat media sosial doang terus game juga enggak terlalu lah foto-foto 64MP masuklah masih bagus kameranya dan teman-teman juga suka dengan desainnya seperti ini ya lebih suka ke desain padangkan ada enggak suka bentuknya nah kalau teman-teman suka bentuknya seperti ini ya harga segitu sih worth it ya cuma kalau teman-teman beli buat main game main game ya tentunya di harga 3699 masih ada hape yang speknya di atas Vivo Y53S ini ya dan udah NFC juga jadi begitu sih jadi tergantung kembali ke teman-teman beli hapenya itu buat apa kalau mau buat game ya di harga segitu bisa dapet yang lebih untuk chipsetnya ya kalau teman-teman cuma buat media sosial whatsappan doang harga segitu mah ya ini masuklah masih worth it buat dibeli jadi gitu ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman yang sedang cari hape harga 3 jutaan oke dan sampai jumpa di video selanjutnya